Intro Serangan udara Israel di jalur gasa Tekaran Israel membalas serangan kamas maiz Dengan serangan udara diombal di jalur gasa Serangan udara Israel menyebabkan beberapa banguan sibil, rumah sakit dan masjid hancur Tentara Israel mengatakan pasukan Israel masih memerangi ratusan militan Palestina Di 22 lokasi di wilayah Israel setelah mereka menyusup dari gasa Melalui serangan roket besar-besaran saat wajar Masih ada 22 lokasi dimana kami terlibat dengan teroris yang datang ke Israel Melalui laut, darat, dan udara Kata juru bicara militer Richard Eck kepada wartawan Seraya menambahkan bahwa serangan hamas termasuk invasi darat yang kuat Perang antara kelompok hamas, faksi Palestina di jalur gasa, dan pasukan Israel telah terjadi sejak akhir pekan lalu Berikut update-nya, seperti dikutip dari sejumlah sumber Jumlah korban tewas diperkirakan sudah menembus 1.200 orang Data terbaru AFP Senin malam menyebut jumlah korban tewas di jalur Gaza meningkat menjadi 560 Pernyataan didata dari Kementerian Kesehatan Palestina Israel terus mengempur wilayah itu tiga hari berturut-turut Sebanyak 560 orang tewas dan 2.900 lainnya terluka sejak serangan pada Sabtu dini hari Katanya, di pimpinan Israel sendiri, data korban tewas sebanyak 500 orang Sebagian besar korban tewas telah namas masuk ke Israel dari darat, udara, dan laut Israel memerintahkan penghentian segera pasokan air dari Israel ke jalur Gaza Terima kasih telah menonton!